Jika kita memiliki soal seperti ini maka untuk menentukan perbandingan luas kedua bola tersebut maka kita dapat menggunakan rumus yaitu luas permukaan bola 1 berbanding luas permukaan bola 2. Kita gunakan rumus dari luas permukaan bola yaitu 4 PR kuadrat dimana R1 dan R2 diketahui dari D2 sama dengan 2,5 dikalikan D1. Berarti D2 ini sama dengan 5 per 2 D1 maka untuk diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Maka kita input disini 2 dikalikan jari-jari kedua sama dengan 5 per 2 dikalikan D1 berarti 2 kali jari-jari 1. Maka 2 bagi 2 dikalikan 1 berarti 2 R2 sama dengan 5 R1 berarti R2 sama dengan 5 per 2 R1. Kita input ke dalam perbandingan maka kita peroleh disini 4P dengan 4P kita bagi hasilnya 1 maka yang tersisa adalah R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Maka R1 itu kita tuliskan tetap R1 kali R1 kemudian untuk R2 nya kita input yaitu 5 per 2 R1 dikalikan 5 per 2 R1. R1 bagi R1 bagi R1 1 maka 1 dibagi 5 per 2 dikali 5 per 2 5 x 5 25 2 x 2 4 maka kita peroleh perbandingannya adalah 4 per 25. Sebagai perbandingan luas permukaan bola 1 dan luas permukaan bola 2. Demikian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.